assalamualaikum hi guys welcome back to my channel mutiara putri nah di video kali ini aku pengen bikin minuman takjil yang aku suka banget dan gampang banget dibikinnya ini dia bahan-bahannya kalian bisa screenshot dulu atau kalau mau jelas juga bisa lihat di description box dan ini alat-alatnya juga mudah banget semua ada di rumah kalian nah sebelum dimulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe lalu klik loncengnya supaya kalau aku upload video kalian bisa langsung nonton oke kita lanjut ke cara pembuatannya yang paling pertama siapkan melon yang sudah dicuci pastikan sudah bersih ya dan selanjutnya siapkan alat-alat seperti plastik sampah pisau dan parutan sebenarnya parutannya harusnya yang agak besar lubangnya biar nggak melancur ya melonnya ini karena aku nemunya yang parutan keju jadi aku mau pakai ini dulu lalu ada wadah buat nanti ditaruh melonnya dan lain-lain disini aku potong dulu hati-hati potongnya 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 selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu dibuang bijinya dan dikupas sampai kulitnya yang pahitnya itu hilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kan tadi aku skip jadi ini sudah semua aku kupas nggak semua sih sekitar separoh 4 potong panjang-panjang gitu dan aku rasa ini cukup ini sisanya segini mungkin bisa buat besok lagi tinggal ditaruh di kulkas dan ini dia melonnya mau aku coba parut dulu pakai parutan keju kalau kalian punya yang lebih besar lebih bagus karena supaya melonnya lebih kerasa ini karena aku kayaknya cuma punya yang ini deh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih ini hasilnya dengan parutan keju menurut aku ini terlalu hancur dan tadi setelah aku ambil cincau pas aku cek di lemari piring gitu rak piring ternyata aku punya parutan buah gitu kayak buat rujak serut gitu yang lebih besar dan ini sih lebih direkomendasi karena melonnya jadi nggak terlalu kecil nih setelah aku setelah aku parut pakai parutan yang oran tadi ini dia berbandingannya kan beda ya kalau ini masih bisa dikunyah dan masih kerasa segernya gitu terserah kalian sebenarnya maunya pakai yang mana cuma ini aku campur-campur jadi begitu dan kalian bisa lihat ini air itu bukan aku yang nambahin tapi itu air dari lemon melonnya asli jadi ini airnya masih fresh banget nah lanjut ini parutan keju tetep aku pakai karena mubajir udah diambil udah dikotorin aku pakai buat baru cincau sebenarnya cincau pakai parutan yang buah tadi juga nggak apa-apa sih cuma aku pengen aja lebih halus gitu cincaunya by the way tangan aku udah bersih ya dikotorin ini ini dia ini dia hasilnya cincau sama melonnya yang udah diparutin dan cincaunya nggak terlalu aku halus banget ya yang penting masih kerasa cincau gitu selanjutnya selanjutnya disini aku udah saring selasihnya udah aku cuci dan aku mau taro ini udah bersih ya untuk selasihnya kalian pasti tahu cara bersihinnya deh selamat menikmati selanjutnya selanjutnya siapkan jeruk nipis ini aku nggak tahu ini jeruk nipis atau lemon tapi pokoknya yang asem-asem gitu buat menyegar aja dan dipotong ya dengan posisi seperti ini ya jadi ujungnya itu di kanan kiri jangan sampai salah kayak gini lalu diiris tipis-tipis nantinya dan dicelupin nggak perlu diperes sebenarnya terserah cuma kalau misalkan nggak terlalu asem bisa diperes aja buat biar segar tapi kalau udah asem menurut aku sih nggak usah diperes tuh udah segar sih apalagi ditambah es batu waaah selamat menikmati 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 selamat menikmati